Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Dapur Mama Eri Pada kesempatan kali ini Saya membuat Bolu kukus tanpa soda Sesuai judulnya Bolu ini saya buat tanpa menggunakan soda Dan ini hanya menggunakan 1 butir telur Dan yang pasti, bolu ini lebih sehat Karena kita tahu Kandungan gula di dalam soda itu Sangat besar, jadi kurang bagus Untuk tubuh kita Oke Yang mau tahu resepnya, tonton video Sampai selesai ya Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa Tekan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Pertama, didihkan air dalam kukusan Dan jangan lupa Tutupannya kita alasi menggunakan serbet bersih ya Oke, disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya Ada 1 butir telur 100 gram gula pasir 125 tepung terigu 70 ml santan Ini saya campur Setengah saset kara Dan saya tambahkan air sampai 70 ml Setengah sendok teh SP Dan setengah sendok teh vanili bubuk Oke, kita mulai ya cara buatnya Disini saya menggunakan metode all in one Jadi semua bahan saya mixer menjadi satu Jaka telur Tambahkan gula pasir Vanili Santan Tepung terigu Dan SP Setelah itu, kita mixer menggunakan kecepatan tinggi Sampai adonan putih kental berjejak Sampai adonan putih kental berjejak Sampai selesai ya Ini adonannya sudah putih kental berjejak Oke, saya mau kasih warna dulu ya Kita ambil Sekitar 4 sendok Yang ini saya biarkan berwarna putih Kemudian yang ini saya kasih pasta pandan Warna hijau Kira-kira 4 sampai 5 tetes Kita aduk terlebih dahulu Kita beri adonan yang hijau terlebih dahulu Sekitar 1 sendok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, berikan adonan putih Di atasnya Nah, seperti ini Siap kita kukus ya Masukkan adonan dalam kukusan Dan kukus kurang lebih selama 15 menit Setelah 15 menit Kita angkat Nah, ini dia Bolunya sudah jadi Warnanya cantik banget ya Sangat kalem Emang sengaja ya Saya buat kalem seperti ini Karena saya suka Oke, kita coba dulu Gimana rasanya Bolu kukus tanpa soda Kita coba dulu ya Ini enak banget Mateng ya Kita lihat Sampai bawah Tidak ada yang bantet Mateng sempurna Dan ini rasanya lembut banget Enak Dan gak seret ya Enak Oke, sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih Sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan Bermanfaat ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax